Nah, masih mau menyantap hidangan khas lebaran tapi mau menghindar dari konsumsi santan? Tenang, kami hadirkan kreasi opor tanpa santan yang tetap nikmat sekaligus lebih sehat. Ini dia kreasi opor tanpa santan yang bisa Anda racik siang ini untuk santapan bersama keluarga. Bahan utamanya gunakan ayam potong. Dan bumbunya ada bawang merah, bawang putih, jintan, kembang lawang, kemiri, daun salam, ketumbar, dan kunyit. Tampilan kreasi opor tanpa santan ini memang jadi lebih mirip seperti soto atau tengkleng. Tapi rasanya bisa tetap nikmat. Sebagai pelengkap sajian opor, jangan lupa buat juga acar ketimun yang segar. Kita tahu sendiri kalau santan ini kan mengandung kolesterol, ada minyaknya, nah seperti itu. Bahkan kalau misalnya pakai santan kan ini kayak ngurangin gitu ya, kemarin kita udah puasa 30 hari, udah detox lah istilahnya. Terus masa kita lebaran jadi kalap makan santan-santan yang banyak, ini kan jadi ngerusak badan kita lagi. Itu lebih baik ya kalau bisa tanpa santan, mending tanpa santan. Konsumsi santan dalam santapan sehari-hari sebenarnya cukup aman. Asal tidak berlebihan. Karena kalau berlebihan bisa membuat akumulasi lemak jenuh dalam tubuh dan menurunkan imunitas. Misalnya mau kepengen bentuk kayak santan, misalnya santan ini kita tukar dengan susu kedelai atau susu almond yang tanpa gula. Walaupun mungkin rasanya agak beda, tapi itu bisa dipakai untuk sebagai pengganti santan. Nah kalau pengen banget santan, nggak ada salahnya encer. Bagaimana Anda tertarik mencoba kreasi resep opor tanpa santan ini? Jadi pas celebaran tidak lagi perlu aswasti hantui perasaan bersalah menyantap makanan berlemak secara berlebihan. Raf Raf Ghafi, Riki Maulana, Jakarta